Kesannya mirip dengan yang sampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Ini cerdas tapi kaku. Jadi, tadi muncul di gambar itu pertemuan pertama saya dengan Mas Hayek. Tahun 2010, lokasinya di Magelang. Kegiatannya adalah kegiatan di Tarno Nusantara. Pada waktu itu saya masih bertugas di kampus, dapat undangan untuk berbicara di Tarno Nusantara. Kemudian Mas Hayek sebagai alumni-nya hadir bersama di situ. Jadi kita melihat Menteri Dengkat pada waktu itu, pertama kali kita ngobrol, kesannya mirip dengan yang sampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Ini cerdas tapi kaku. Terus lebih kaku. Ini, tapi inter sekali. Kesan yang pertama kali muncul adalah cerdas, dan masih sampai sekarang makin cerdas, makin gagah, dan saya selalu iri kalau salaman sama saya itu. Kenapa? Karena genggaman tangannya menunjukkan latihan yang rutin. Saya latihan yang rutin. jadi yang kuat dan besar bukan cuman ototnya, hari ini berbukti adalah pikiran-pikiran ya, kuat dan besar. dan ini sekali peluncuran buku langsung empat. Langsung empat. Mas kalau sebelum lagi nomor 14 langsung. Langsung empat. Jadi ini pikiran besar dan kita berapresiasi secara khusus. Karena Mas Haye menuliskan pikiran. Beberapa waktu yang lalu, Mas sudah agak panjang, saya menulis bahwa anak muda menuliskan pikiran gagasan untuk masa depan. Orang tua menuliskan biografi masa lalu. Jadi ketika tadi pada saat saya mendengar Mas Haye akan menulis atau meluncurkan buku, saya sempat khawatir. Mudah-mudahan bukan biografi. Karena kalau biografi, dia bercerita tentang kemarin. Yang berhak cerita tentang kemarin itu yang lain. Pak Isbye boleh bercerita kemarin. Tapi Mas Haye harus bercerita masa depan. Dan kecurigaan saya keliru. Mas Haye menuliskan gagasan untuk masa depan. Saya Harjuno Pramundito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Pahnen M Komprenden, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.